Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya pada video yang ke delapan Jadi, pada video kali ini kita akan membahas pokok-pokok bahasan paleontologi Pada bagian film Echinodermata Jadi, Echinodermata itu berasal dari kata Yunani Yaitu Echinos yang berarti duri dan derma yang berarti kulit Jadi, Echinodermata dapat diartikan sebagai hewan berkulit duri Memang, jika kita merabah kulit hewan ini akan terasa kasar Karena kulitnya mempunyai lempeng-lempeng zat kapur dengan duri-duri kecil Film ini muncul di priode kambrian awal dan terdiri atas 7.000 spesies Yang masih hidup dan 13.000 spesies yang sudah punah 5 atau 6 kelas, 6 bila Choncetriciloida dihitung masih hidup sekarang Terdiri yaitu yang pertama, Asteroidea atau bintang laut Sekitar 1.500 spesies yang menangkap mangsa untuk makanan mereka sendiri Yang kedua, Choncetriciloida dikenal karena sistem vaskular air mereka yang unik Dua spesies baru-baru ini digabung ke dalam Asteroidea Kemudian yang ketiga, Krinoida Krinoidea yaitu lili laut Sekitar 600 spesies merupakan pemakan yang menunggu mangsa Kemudian, Echinoidea atau bulu babi dan dolar pasir Dikenal karena duri mereka yang mampu digerakkan Sekitar 1.000 spesies Selanjutnya, Holotruroidea atau teripang Hewan panjang menyerupai siput sekitar 1.000 spesies Kemudian, Opioidea atau bintang luar Secara fisik merupakan Echinodermata terbesar Sekitar 1.500 spesies Bentuk hewan yang sudah punah dapat diketahui dari fosil Termasuk Blastoidea, Edriosteriodea, Christoidea Dan beberapa hewan kambrian awal Seperti Helicoplacus, Corpoidea, Homalozoa, dan Eucrinoidea Seperti Gogia Kemudian, Echinodermata adalah film hewan terbesar Yang tidak memiliki anggota yang mampu hidup di air tawar Atau air darat Ini menunjukkan gambar dari bintang laut Bintang ular laut Bulu babi dan mentimun laut Dan juga ada bagian-bagian tubuhnya Kemudian, kita masuk pada sistem tubuh Yang pertama, sistem tumbuh ambulatral Sebenarnya, merupakan sistem saluran air Jadi, pada gambar sudah jelas bagian-bagian tubuhnya Kemudian, kita masuk pada sistem pencernaan makanan Nah, sistem pencernaan makanan dari hewan ini sudah sempurna Sistem pencernaan dimulai dari mulut Yang posisinya berada di bawah permukaan tubuh Kemudian, diteruskan melalui faring ke kerongkongan Kemudian, ke lambung, lalu ke usus Dan berakhir di anus Kemudian, sistem pernafasan dan ekresi dari Echinodermata Yaitu, bernafas Menggunakan paru-paru kulit atau dermal bransiae Atau, populai Yaitu, penonjolan dinding rongga tubuh Atau, selom yang tipis Kemudian, yang kelima, sistem peredaran darah Sistem peredaran darah Echinodermata umumnya tereduksi Sukar diamati Sistem peredaran darah terdiri dari pembuluh darah yang mengelilingi mulut Dan dihubungkan dengan 5 buah pembuluh radial ke setiap bagian lengan Yang keenam, sistem saraf Sistem saraf terdiri dari cincin saraf dan tali saraf pada bagian lengan-lengannya Nah, ini merupakan gambar dari Echinodermata tadi Kita lanjut di kelas Echinoidea Nah, jika Anda jalan-jalan di pantai, hati-hati dengan binatang ini Karena tubuhnya dipenuhi duri tajam Duri ini tersusun dari zat kapur Duri ini ada yang pendek dan ada pula yang panjang seperti landak Hewan ini biasanya hidup di sela-sela pasir atau sela-sela bebatuan Sekitar pantai atau dasar laut Tubuhnya tanpa lengan, hampir bulat atau gepeng Kehadiran kelas ini sekitar 1000 spesies Ini digambar terlihat bagian-bagiannya Ada duri, ada kaki tabung, ada juga turberkel Kemudian kita masuk pada kelas Opioidea Hewan ini jenis tubuhnya memiliki 5 lengan yang panjang-panjang Kelima tangan ini juga bisa digerak-gerakan sehingga menyerupai ular Oleh karena itu, hewan jenis ini sering disebut bintang ular laut Kehadiran kelas ini sekitar 1500 spesies Kemudian kelas Crinoidea Jika Anda pernah menyelam ke dasar laut Mungkin Anda mengira jenis hewan Crinoidea ini adalah tumbuhan Memang sekilas mirip tumbuhan bunga Ia memiliki tangkai dan melekat pada bebatuan Tak berbeda seperti tumbuhan yang menempel di bebatuan Ia juga memiliki 5 lengan yang bercabang-cabang mirip bunga lili Oleh karena itu, hewan ini sering disebut lili laut Kehadiran kelasnya sekitar 600 spesies Kemudian kita masuk pada kelas Holoturoidea Hewan jenis ini kulit durinya halus Sehingga sekilas tidak tampak sebagai jenis Echinodermata Tubuhnya seperti mentimun dan disebut mentimun laut Atau disebut juga teripang Hewan ini sering ditemukan di tepi pantai Kehadiran kelas ini sekitar 1000 spesies Ini merupakan gambar dari Echinodermata pada masa kini Kemudian fosil dari Echinodermata Paradisocrinus planus Nah ini merupakan fosilnya Ini juga merupakan fosil dari Echinodermata Kemudian peranan fosil Echinodermata dalam geologi Fosil Echinodermata sangat membantu dalam penentuan lingkungan pengendapan atau sedimentasi Terutama lingkungan laut atau merin Serta membantu dalam penentuan umur dalam batuan Kemudian kita masuk pada vertebrata Vertebrata adalah supilum dari kordata khususnya yang memiliki tulang belakang atau kolom spinal Tulang di kolom spinal atau kolom vertebral disebut vertebrae Vertebrata adalah supilum terbesar dari kordata yang terdiri dari hewan yang biasanya umum diketahui manusia kecuali serangga Ikan termasuk lampre tetapi bukan ikan hat Ampibia, reptil, burung, dan mamalia termasuk manusia adalah vertebrata Jiri tambahan dari supilum ini adalah sistem otot yang banyak Terdiri dari pasangan massa dan juga sistem sarap pusat yang biasanya terletak di dalam tulang belakang Kemudian reptil adalah sebuah kelompok dari hewan vertebrata Reptil adalah tetrapoda dan juga amniota Hewan yang embryonya dikelilingi oleh membran amniotik Sekarang ini mereka mewakili 4 ordo Yang pertama ordo krokodilia, buaya, dan aligator Terdiri dari 23 spesies Kemudian ordo rinko kepaliat Yaitu tuwatara dari selendia baru Terdiri dari 2 spesies Kemudian ordo skuamata Yaitu kadal, ular, dan ampis baenians Terdiri dari 7600 spesies Kemudian ordo testudinata Yaitu kura-kura dan penyu Sekitar 300 spesies Reptil bisa ditemui di semua benua Kecuali antarpika Walaupun distribusi reptil yang utama hanya di daerah tropis dan subtropis Kecuali beberapa anggota ordo testudinas Semua reptil memiliki cangkang Nah ini merupakan vertebrata masa kini Nah ini contoh dari fosil vertebrata Yaitu fosil ikan dalam batuan sedimen atau batuan lempung Ini juga merupakan fosil dari reptil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!